oke halo guys welcome back ke mudah belajar investasi teman trading dan investasi kalian hari ini spesial kita akan ngebedah salah satu saham yang dibanting ARB ya betul ITMG kita akan bahas ITMG oke tapi sebelumnya kita gua mau ngasih lihat bahwa hari ini ISG cukup bagus karena naik 1,76% oke tapi dia open gap up teman-teman bisa ngelihat sendiri gap up ya dia gap up so apakah besok turun ya kita nggak tahu Senin maksudnya besok libur besok udah Sabtu nah terus kita mau bahas ITMG nih teman-teman hari ini ITMG dibanting sampai ARB ya teman-teman bisa lihat lah ya kita buka nih langsung ITMG ITMG dibanting ARB oke oke disini nih nah ya 37 550 lalu dari Fibonacci ini udah jelas dong dia jebol nggak uptrend lagi ya ini gua hapus semuanya karena dia jebol udah lewat nih oke udah lewat nih dari ini MA100 nya so ITMG bakalan kemana nah teman-teman bisa lihat disini bahwa disini juga ada area support dan resistance di area sini ya area nya berarti di 36450 teman-teman nah apakah dia berhasil bertahan di area sini hopefully gitu ya kapan kita bisa taunya nanti nah gua mau ngebahas kenapa ITMG bisa sampai seperti ini teman-teman nah kita lihat berita-berita yang ada disini gua udah buka ya nah disini tuh ada berita hari ini gitu ya ITMG turun karena Luhut bikin bikin suatu penyataan berita yang dimana nanti mau energi PLTU dihilangin ya gitu ya teman-teman bisa baca sendiri di CNBC News gua nggak bahas panjangnya disini pokoknya intinya dia mau jadi EBT gitu ITMG kena dampaknya ditambah juga pembagian dividen gitu ya tapi teman-teman lihat ITMG melejit 229% labah bersihnya nah sekarang kita mau bahas labah bersihnya si ITMG oke nah kita lihat nih kuartal ketiga ITMG tuh udah keluar ya laporannya yang dimana labah bersihnya jadi 6,7 triliun ya kuartal 2 3,7 triliun nah jadi pertanyaannya adalah bukan dari kuartal 2 ke kuartal 3 nya yang kita mau coba bandingin adalah kuartal 3 nih kita gua geser dulu kita bandingin sama kuartal 3 nya 2021 jadi teman-teman lihat ke fokus disini ya Q3 Q3 2021-2022 lihat peningkatannya yang dari tahun sebelumnya 2021 itu cuma 2,1 triliun hari ini gitu ya maksudnya tahun ini 2022 kuartal ketiganya 6,7 triliun mantep gak ya total pendapatannya kuartal 3 yang lalu 9 triliun 2022 18,6 triliun perusahaan ini kalau dilihat dari seperti ini udah jelas udah simple ya simple banget sehat bener ya oke pada intinya perusahaan yang bagus adalah pendapatannya plus ya oke ya pendapatan plus potong segala macem segala macem segala macem segala macem labah bersih 6,7 triliun meningkat 299% ya tadi katakannya ya 229% sorry 229% kuartal 3 meningkat gitu teman-teman jadi kalau ngelihat dari seperti ini menurut teman-teman ITMG layak gak untuk kita beli ya kuartal 2 nya coba kita lihat kuartal 2 dari 2021 juga meningkat loh 3,7 triliun 2021 cuma 1 triliun ya portal 1 nya 2022 3 triliun 2021 cuma 613 miliar ini kan perusahaan yang menurut gue cukup sehat ya teman-teman bukan cukup sehat sehat lah bagus lah naik 229% penurunan si ITMG ini menurut gue pribadi karena ini karena ada berita dan juga habis bagi dividen gitu ya cukup besar kan dan inilah yang menyebabkannya si Luhut itu pengen bikin pembangkit berbasis EBT gitu ya nah dia bilang menghadiri puncak KTT 3G20 nanti di Bali gitu teman-teman so apa yang harus kita lakukan ya tunggu nanti setelah acara ini apa yang terjadi di ITMG lagi-lagi gue bilang walaupun ini perusahaan bagus tapi kan teman-teman udah lihat sendiri bahwa dia lagi jebol gitu ya dia menuju ke support dia di 36.500 gue ngulangin lagi jangan menangkap pisau yang jatuh oke jadi kita tunggu dulu sampai acara itu beres ya maksudnya apa yang terjadi dari pengumuman itu market ngeresponnya gimana karena kita dananya gue yakin kita bukan market maker yang bisa ngegerakin ITMG ya influencer-influencer sana di luar sana yang mungkin yang bisa ngegerak-gerakin saham gue yakin nggak bisa ngegerakin ITMG karena market capnya cukup besar gitu ya teman-teman nggak sembarangan nih duitnya gede satu lotnya aja berapa ya jadi nggak sembarangan ngegerakin mungkin ngegerakin saham-saham yang third liner mungkin masih bisa second liner mungkin mereka masih bisa gitu ya jadi buat teman-teman yang masih sama kayak gue nih follow the market ya follow the market kita tunggu reaksi market gimana nanti setelah acara apakah ada rejection disini juga apakah ada rejection bener-bener rejection ya jadi kita jangan sembarangan buy on weakness buy on weakness ya karena kita ngeliat dari MACD dan stochastic ini masih cukup jelek teman-teman coba kita lihat Broxumnya si TMG big distribusi hari ini ya tapi teman-teman perhatiin MG, YP ini domestik juga udah mulai cicil-cicil beli di 40.000 eh ini tanggal 10 sorry nah distribusi ya NI beli 60 miliar loh mantap CNI beli 60 miliar ya ini cakep coba kita lihat Foren nah Foren total akumulasi masih 13,3 miliar Foren justru udah menarik nih buat TMG oke kalau gue pribadi belum ya gue pribadi belum gitu kapan ya tunggu di area support yang disini tuh gue masih ada tuh gambar yang lama tuh ya 36.500 apa yang terjadi di sana apakah ada rejection ya atau enggak kalau enggak ya dia berpotensi sampai ke 33.000 di area MA200 nya oke jadi seperti itu teman-teman untuk TMG ya dari laporan keuangan udah cukup bagus banget udah jelas gue gak usah bahas lebih dalam ini udah cukup bagus banget dan itu untuk TMG nanti tunggu di video selanjutnya ya kita akan ngebahas sasaran-sasaran atau incaran-incaran saham apa yang kita ajak pantau buat hari Senin minggu depan lah buat minggu depan Senin sampai Jumatnya apa so teman-teman standby dan gue mengingetin jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya dan kalau misalkan merasa channel ini bermanfaat boleh juga di subscribe ya dan dibagikan ke rekan-rekan yang lain supaya nantinya channel ini makin bertumbuh dan juga makin bisa bawa manfaat untuk lebih banyak orang so ini dulu teman-teman see you in next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax